Di sukan cerai Nikita Mirzani bongkar rahasia kenakalan Sarini dengan pria ini berduaan di tempat ekstrim, teriakan manja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan ucapan adik Sarini, Aisyarani membuat Nikita Mirzani tidak segan membongkar kartu Als alias Aib Sarini di masa lalu habis-habisan. Pasalnya, saat itu lewat Instagram story-nya, Aisyarani nampak menyindir seorang wanita dengan mengatakan ingin menjambaknya. Tidak sedikit yang menduga jika sosok wanita yang dimaksud itu adalah Nikita Mirzani. Tidak tinggal diam saat disenggol, wanita yang akrab di sapa Nyai itu nampak menyerang balik sindiran tersebut dengan kalimat yang lebih nyelekit dan nyinyir. Nikita mengaku tidak segan menjambak hingga menginjak kepala Aisyarani bila bertemu. Wah-wah, ada yang berani-beraninya mau jambak Nyai? Eh, mbaknya sebelum lo jambak Nyai yang ada di mulut lo duluan yang gue injek. Gede juga, nyali lo. Jakarta sempit mbaknya, awas lo gak jambak Nyai pas ketemu. Yang ada gue ludahin muka lo. Eh, mbaknya daripada sibuk instastory bilang mau jambak Nyai, tulis Nikita Mirzani. Dikutip her story. Tidak hanya itu, Nikita juga nampak menyerang seorang teman Aisyarani yang diberi julukan Cebol dengan sindiran pedas yang menyinggung kelakuan buruknya. Nah, mendingan lo urus teman lo si Cebol tuh yang gambar masa lulunya kesebar. Sampai tetetnya kemana-mana udah kendor. Begitu padahal belum punya anak. Itu lidahnya sampai menjulur gitu ke mulut laki-laki yang belum sehingga lakinya. Katanya, anak Tuhan curiga zaman dulu udah sehingga begitu koboy itu on the deal-nya dengan cara diobralkan, say. Pakai nyemput-nyemput, Tuhan melulu kata Nikita kesal. Eh, kalau lo bilang jodoh di tangan Tuhan berarti perampok yang sampai ngebunuh. Orang itu juga udah takdir Tuhan dong mbaknya. Berarti mereka juga jangan dihujat. Yang dipersoalkan kan itu tutorialnya. Kok mbaknya goblok banget dah. Tuh liat siapa yang cari gara-gara duluan lagi. Jelas-jelas Nyai lagi adem ayem di senggol lagi. Ntar gue bongkar ayam lu kan kakak lu kejang-kejang baru tau rasa. Terus kenapa ya itu yang malah heboh para kurcaci mbaknya. Kan kamu waktu itu yang sok preman marah-marah. Orang kayak apa sekarang kok diem aja mbaknya takut ya sama Nyai. Tidak sampai di situ. Nikita pun kembali bereaksi dengan turut membongkar habis aib Sahrini. Saat menjalin hubungan Asmara dengan Anang Hermansa. Yang membeberkan kelakuan akal Sahrini saat berada di ruku Anang. Meskipun tidak menjelaskan nama secara gamblak. Namun ciri-ciri yang dijabarkan nampak mengarah ke sang penyanyi. Jangan lupakan. Saat itu pun Nyai ada di ruku di Pondok Indah. Saat kakak lu lagi rekaman salah-salah satu kali penyanyi yang baru cerai sama Diva kata Nikita. Desahan serta teriakan manja dari kakak lu kedengaran di kuping gue. Serta temen gue duet gue. Sampai harusnya gue ngeluarin single sama temen gue. Hancur-hancuran gara-gara lu bogel. Sakit hati gue. Saat ini Allah mahrum nyokap gue lagi di rumah sakit serta dirawat. Lu hancurin mimpi gue dalam sekejap. Di tahun 2023 saat ini katanya bakal sandang status janda usai Denu Barak daftarkan sidang perceraian. Isu perceraian Denu Barak dengan saat ini semakin kuat terdengar. Bahkan pelantun lagu sesuatu itu kabarnya sudah didaftarkan untuk segera berpisah dengan mantan Munamai tersebut. Meskipun Sarini masih mengunggap kebersamaannya bersama Denu Barak. Rupanya isu kabar buruk dibalik rumah tangga mereka tidak bisa terhindari. Dikutip Hobsnut ID dari akun Edkong Lee underscore Will Never Day. Salah satu akun Aroni berusaha untuk mengunggap keadaan rumah tangga Denu Barak dan Sarini. Konon dari sekian banyak alasan keluarga Denu Barak meminta berpisah dengan Sarini adalah Etitude yang dimiliki Inces, sahabaan Sarini. Ketika Ibu Dari Nobarak meminjamkan tempat usaha untuk Sarini ternyata tidak digunakan dengan baik dan malah bertinggal semena-mena. Waktu nikah kan mau buka usaha, dikasih pinjam cepetik. Nah tapi dikasih pinjam mestinya kan listrik sendiri, bayar tenaga sendiri, bersih-bersih sendiri. Ini malah nyusahin pegawai fooddisk ujar akun Aroni tersebut. Ya ngamuklah Ibu Masaku, Ibu Dari Nobarak karena itungannya overtime sambungnya. Sejak itu disuruh tutup untung barengan pandemi bungkasnya. Selain itu ketika Sarini tinggal di rumah mertua, ia mengajak hampir seluruh keluarganya. Dulu kan pernah dikasih tinggal, tapi ternyata sepasukannya numpang tidur, bikin kepala sakit jorok katanya. Papar akun tersebut. Terus punakannya nggak tahu aturan sambungnya lagi. Jorok gimana sih ya kalau makan berceceran, nggak mau duduk terus kaki diangkat ujarnya. Katanya ada hal yang lebih fatal yang membuat Ibu Dari Nobarak ini geram kepada Sarini. Sarini terciduk pakai barang Ibu Dari Nobarak. Eh BTW, emang sikat gigi Ibu Masaku pernah masuk akun gosip? Ujar akun anonim tersebut ke akun gosip. Bertanya, ngakunya mandi di kamar mandi Ibu Masaku. Padahal cuma disuruh nyiapin air sama ngepel kamar mandi. Nah itu bikin Ibu Masaku marah. Katanya kamu melagar privasi saya. Paparnya lagi. Ada akun lain mengungkapkan kalau proses perceraian akan dilangsungkan di awal tahun 2023. Pisah rumah kayaknya udah lama. Kan kalau ajukan cerai minimal 6 bulan ujarnya. Hitung ya daftar sekarang. Nah minimal 6 bulan lah berarti awal tahun sambungnya. Salah satu akun yang mengaku staff di rumah Rino Barak tiba-tiba saja mengungkapkan perial perceraian Sarini. Kemungkinan besar Rino Barak lagi pendaftaran gugatan kepada Sarini. Karena tadi sempat nanya, kasusku tulisnya. Waktu Pak R.B. di Jakarta 2-3 minggu yang lalu ya tiba-tiba Pak M.B. ngomong masalah talak dan keceplosan jatuhin talak ke Rini. Kabar keretakan rumah tangga Sarini dan Rino Barak sejauh ini hanya berupa isu. Belum ada klarifikasi dari keduanya. Terpantau, Inces masih rajin membagikan momen bareng suami di media sosial. Terima kasih telah menonton!